Presiden ketiga Republik Indonesia, BC Habibie, kembali jatuh sakit. Dirawat intensif oleh tim dokter kepresidenan di RSC PAN, Gatot Soekbarto. Sejak Senin, Habibie sempat kritis. Namun, hari selasa sore, Habibie dikabarkan mulai-mulai. Habibie ditangani oleh 34 dokter spensial dengan berbagai bidang keahlian seperti spensial jantung, penyakit dalam, dan ginjal. Sebelumnya, Habibie pernah beberapa kali dirawat di rumah sakit karena kelelahan hingga kebocoran krep jantung. Beberapa tokoh publik menjemuh ke Bibi di rumah sakit. Senin malam, Presiden Jokowi Dodo dan Pinggi Menselmeng Pratino menjemuh ke Bibi di ruang Aisyu. Selain Jokowi, Susul Yubomang Hidiono, Anies Basmedan, dan Mankes Milan juga ikut menyambuh. Menemut keluarga dan dokter menganal mandi, Habibie bisa berkomunikasi lewat mata dan amutan kepala. Dia didampingi oleh anak dan cucunya. Sementara, tamu yang menjamuk hanya bisa melihat dari luar, yaitu lewat lewat kaca. Mari kita doakan, mudah-mudahan Habibie cepat sembuh penyakit.